selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku tadi bilang siapa selamat menikmati dia bawa kesini tuh banyak banget kayak cermilan semua dibawa sama dia katanya dari Adira makasih ya untuk Adira, fansnya Adi sama Rara katanya, ini gue lagi manajer ini gue bilang makasih emang fans kita tuh terbaik iya makanya gue salut fans Adira terbaik ya? sayangnya lo udah gak sama Rara supportnya karya banget supportnya karya karya ini aku mau bajak ceritanya kan kalo di youtube aku ada bajak eh, kemarin gue nanya sama mama Eha ma, ini katanya si Rara sering curhat tau tuh, curhat lo katanya tapi dia gak ngasih tau si curhat apa ini kemarin indosiar mama Eha siapa? mama Eha siapa? kamu tau gak aku menginggir siapa? mama Deddy mama Eha siapa? pembaca itu kartu kan cuma dia suka ceritanya tuh kan kepo kan, dia aja kepo orang bukan juratin lu eh ayo ini kan aku bajak vlog kamu ceritanya kan kamu yang bajak, masa aku yang ikut? oke, jadi kalo di youtube aku namanya segmen bajak vlog Rikis kalo disini kita bajak vlog Haris jadi ini aku akan bajak vlognya mereka dan aku pengen mereka main cocokologi bareng Rio gesrek yang ketiga lagi gak hadir, jadi mereka berdua aja siapa lu berdua? Adi dan Lizky Bilar eh, mau kemana lu? katanya main cocokologi aduh mau nyari makanan mula sini di, lah lama gue oke, saya udah punya 2 kandidat dimana disini udah ada Adi dan udah ada... cuci dulu, cuci dulu mau dibeli ya? ii kan aku jualan jadi cuci dulu mau dimakan kan? mau dimakan gak? gue tau kan mau jualan, kalo orang jualan mah gak langsung dimakan cuma dijual mau beli apa engga? beli gak? beli gak? 5 juta cepet sekarang mau tau eh, 5 juta lo bayar mending lo udah pesen, bayar kalo recis gratis gak tega dia yang suruh gue bayar recis 10 juta mahalin gue sama dia apa? 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 adi lu mah gitu tadi kalo ada Haris ngebilain gue ada Haris balik ke Haris dia heran gue sama lu, karena sini iya lu ayo buruan, gue mau bajak gue mau ngajak lu berdua untuk main cocokologi apakah Haris Riza Ilano dan Rahmat Amiradi ini bener-bener cocok atau engga? berteman selama 5 tahun 8-6-8-6 capek gue, gue ngerasa gimana jadi adi ya dicuekin mulu capek gue ngejalanin hidup ini ini susukin disini eh kalo kayak kacamata dibalik dibalik sini sini dibalik gue aminin ya gue aminin ya eh dibalik dong kacamatanya udah tua ya kakek guys dibalik kacamatanya dibalik dulu kacamatanya ya emang ya ya amin aja nih amin oke guys dibalik dulu kacamatanya gak mau ya amin hidung aku tuh gede kalo misal dibalik kacamatanya begini nah ini lebih keren apa apa sih apa sih udah lah gue mau baca BPN aja dah lah dah lah sosokan lagi dah lah mau baca BPN dah lah oke dah lah mantan dah lah kan aku tadi mau ngajakin Tuhan cocok-cocok lagi yaudah yuk langsung disini gue buka ini dulu ada satu bab apa tuh bangang Ais harus liat oh tadi udah kasih liat 4 buah iya makanya udah mau hidup ya kenapa nih ya Allah kan balah Adi hancurin tempat ini hidup kok ini kerasa lu hidup gak ada orangnya hidup Arjun suka ngacangin orang lu gak boleh lu lah padahal bukan gue yang suka ngacangin orang Bilar tau lu kok apa bawa Bilar bawa Bilar tau yang mana ya itu judulnya bukan buku nikah oh judulnya oke kita akan main jantokologi langsung aja ya guys peraturannya adalah saya akan mengutarakan pertanyaan sebentar lu ribet nih Toga mengutarakan pertanyaan yang mereka harus jawab secara bersamaan sama seperti di konten yang kemarin ini nah kalo misalnya gak sama mereka akan dinobatkan sebagai persahabatan yang tidak cocok dan akan ada punishment ya hukumannya adalah mereka harus menelan mentah-mentah gelas beling ini ya aduh ayo pertanyaan pertama tanyaan pertama iya gak ada ini ya apa kamu cuma tentut doang saya tentut ayo host oke guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sampai sampai ayo ayo lah kakak semangat lah yola sini bukan masalah ayo semangat lah kakak kan gue tadi udah opening gue lama-lama bukan opening lagi opening mau gak main jokologi mau gak main jokologi aku tanya mau ya kan kamu yang bajak udah makanya kalo aku bajak kamu santuin enak banget ya kamera udah minjem eh kan lu mirror disini mirror mirror kamera punya gue kamera punya gue kontennya buat dia gue disuruh kerja bener-bener haris hebat ya cuma haris yang bisa haris doang baik banget ya sama Allah eh kamu kok baik banget kita selalu harus baik sama semua orang gak usah sih sama semua orang kalo kata bangaiskan kita harus membahagiakan semua orang aku kan ikut ajarannya bangais kalo kata bangais harus membahagiakan semua orang aku setuju sama dia makanya kalo saya harus membahagiakan diri sendiri iya contohnya ah salam dulu gue gak mau capek deh bener kamu harus bahagiain diri kamu sendiri dulu kan lagi ngomongin membantu gimana kalo kamu mau ngasih orang duit tapi kalo kamu gak punya duit nah bisa kamu ngasih duit orang iya tapi kan aku gak ada niatan ngasih orang duit atau gak punya duit ya gimana cara kamu kasih kebahagiaan sama orang kalo kamu gak punya bahagia loh itu mah harus ada saya sama yang diatas gak bisa loh itu mah suka-suka saya kalo saya mau membahagiakan orang ya tinggal membahagiakan ngapain mikir gue harus bahagia dulu apa engga iya lah ah udah lo capek ya udah gini aja mas opo aku ikin mas udah lah iya lah mau bisa cokoleh gak sih oke pertanyaan pertama dalam hitungan tiga lu berdua harus jawab secara bersamaan udah mau berdua tigaan yaudah oke dia gak tau kamu iya dia kan tau Adi udah mereka berdua aja yang main terus Aris bener 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 bisa jadi ya Aris tumpeng krentong ya siap closing aja yuk kalo mau closing semenit lagi nih pasti ini jangan jangan ya ini kalo lanjut di part 2 kalo gak subscribe aku makan di plastik nih oke cocok lagi oke part kedua cocok lagi dimulai 2 part 2 orang udah 9 menit tanggung satu part kita mah satu part yaudah dua part oke cocok kalo lagi part kedua ih nyamuk agak tolong shoting apa kalo lagi part 2 kan satu aja belum hahaha tadi part 1 nya udah bergingin ya ih gimana sih gua ngerti ini pun tenapnya opening kalau closing sama efek-efek udah ada hahaha udah gitu jauhnya diulang-ulang sabreker sabrek hahaha eh 10 menit sabrek 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 hahaha yaudah ayo pertanyaan pertama cocok kalo lagi untuk Haris Ilano Friza dan Adi eh apa ya oh rahmat aminadi pertanyaannya siapakah diantara kalian yang paling pelupa 1 2 3 top kenapa Haris suka pelupa hati aja lupa sama siapa biasa biasanya iya hati aja suka lupa iya tau kok gue oke berarti cocok berarti lu ga perlu lupa iya sih dia aja hidupnya sehat banget maksudnya dia minum air putih itu 3 liter sehari lu kaya menas gitu kamu belajar dari dia dong hidup sehat biar lu hati aja belum sehat gimana mau hati sehat udah sehat hati lu mah sehat siapa Andre hahaha kalo kamu yang nyembuhin hati kamu siapa? ikis lah yang nyembuhin hati aku aku sendiri lah siapa yang nyembuhin hati kamu tu udah Terima kasih telah menonton!